Nah lor, ini ada kasus curanmor nih lor Jadi sejumlah wargo di RT12, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi Kerap mengeluhkan kehilangan kendaraannya yang terjadi di lingkup wilayahnya Bahkan beberapa waktu lalu sebanyak 4 unit motor hilang di gondol maling Bagaimana beritanya? Ini dia Sebanyak 4 unit sepeda motor di RT12, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi hilang di curi maling dalam satu malam Pencurian ini terjadi pada sasa malam 23 Mei sekitar pukul 3 lewat 30 waktu Indonesia Barat dini hari Imron, salah satu korban yang kendaraannya di curi mengelaskan Bahwa sebelum kejadian sepeda motornya terparkir di lorong patwa sekitar pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat Dan kemudian saat dicek kembali sepeda motornya telah raib di gondol maling Sekitar jam setengah 4 itu pihak korban yang satu lagi yang didorong harapan Itu kakak sepupunya ngebel saya bahwa di rumah itu kehilangan kendaraan motor bit Menyuruh saya untuk mengkoordinasikannya dengan pihak kantik mas Ya Pak Robi, jadi saya bela Pak Robi Dari keterangan awal yang hilang disana Bahwa ada motor satu tertinggal Itu katanya Motor curian Seolah motor pencuri yang tertinggal Padahal itu adalah motor kita yang tertinggal Karena motor kita itu tidak bisa hidup Karena ada pengaman yang lain yang kita pakai Berarti Bapak mengetahui motor ini hilang waktu ditelepon Pak ya? Waktu ditelepon saya tidak tahu juga Yang tahunya motor yang di lorong patwa Yang lorong hidayah Lorong harapan Motor disini saya sekitar jam setengah 6 Disuruh istri ke depan Lihat Pak motor kita di depan Nah disitu baru ketahuan semua bahwa itu hilang Sementara itu ketua RT setempat M. Nasir Menyampaikan bahwa pencuri sempat mencoba Mengambil 5 unit sepeda motor milik warga Hakan tetapi pencuri hanya dapat mengambil 4 unit sepeda motor saja Untuk dibawa kabur diperlendakan 1 unit motor tersebut Dilengkapi dengan hidden key atau kunci tersembunyi Setelah motor itu kejadiannya sekitar jam setengah 4 sampai jam 4 lah Kehilangan motor itu Jadi waktu hujan Kemudian motor ini diparkir agak jauh dari rumah Kejadian motor ini memang sekali ini mencukup banyak Ada 5 motor Satu lagi di sebelah sana lorong harapan Yang 4 disini Yang satu motor lagi itu Yang 4 tadi satu diantaranya tidak bisa dibawa Oleh karena terkunci secara hidden key atau kunci yang tersembunyi Diketahui sepeda motor tersebut ditipkan di salah satu lokasi tempat masyarakat biasa memarkirkan kendaraannya Tempat tersebut hanya beratapkan seng Dan tidak dipagarin dengan pagar sekitar Berdasarkan informasi sekitar 4 unit kendaraan yang hilang tersebut yakni motor Honda Scoopy 1 unit 2 unit Honda Beat dan 1 unit Honda Supra E Sandi Cek TV melaporkan Ini untuk motor bapak ya Iya Ini sebenarnya Terima kasih telah menonton